Pemirsa Jawa Timur akan uji coba sekolah tatap muka pada 18 Agustus mendatang. Uji coba tahap awal akan diterapkan di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Jawa Timur akan menguji coba sekolah tatap muka untuk tingkat SMA dan SMK pada 18 Agustus mendatang. Gubernur Jatim, Kofifah Indar Parawansa mengatakan, uji coba sekolah untuk tingkat SMA-SMK sesuai persetujuan dari masing-masing wali kota dan bupati di Jawa Timur. Uji coba juga tergantung dari kondisi masing-masing wilayah. Untuk mengawasi jalannya aktivitas sekolah dengan sistem tatap muka, pihaknya akan bekerja sama dengan tim Satgas Penanganan COVID-19. Kalau sekolah seperti surat kejaran Gubernur, bahwa tanggal 18 nanti, 18 Agustus, Senin depan, dimulai uji coba pembelajaran tatap muka secara bertahap untuk SMA-SMK dengan approval dari bupati wali kota atau bukus tugas. Meski demikian, Gubernur tidak mewajibkan semua sekolah untuk melakukannya karena tergantung dari kondisi dari masing-masing kota atau kabupaten di Jawa Timur. Apakah sudah aman dari COVID-19 atau belum? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews, melaporkan. Terima kasih.